Baik, Nabi SAW membentuk pasukan Usama bin Zaid RA untuk ke Balkan, daerah Palestine. Dan tujuan utama adalah merebut Baitul Maqdis dari jajahan pada saat itu atau dibawah naungan pasukan Romawi. Karena wilayah tabuk orang-orang Romawi sudah tidak berani melawan Nabi SAW. Maka Nabi membentuk pasukan untuk ke sana. Dan sudah saya jelaskan juga hadis terakhir penyebutan Nabi SAW. Karena masalah itu pada saat beberapa sahabat ada yang sempat bukan memprotes tapi mengatakan bagaimana bisa di dalam pasukan ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali, ada Talha, ada Zubair. Ada sahabat-sahabat mulia, senior semua. Lalu dipimpin pasukan perang oleh Usama bin Zaid yang umurnya masih 18 tahun pada saat itu. Maka Nabi SAW pun bersabda pada saat itu. Telah sampai berita kepada aku begini dan begitu ketahuilah. Maka pasukan Usama sama dengan ayahnya Zaid layak untuk memimpin pasukan. Maka pada malam itu tentu pasukan Usama bin Zaid sudah disuruh keluar oleh Nabi SAW. Begitu keluar dari kota Madinah mereka berkema di luar kota Madinah. Termasuk sunnah Nabi SAW beliau selalu keluar dari kota Madinah dan sebelum belum berapa jauh dari Madinah beliau istirahat dulu. Dan seringkali beliau menjama sholat di luar Madinah. Maka pasukan Usama pun sampai di situ. Di malam itu, di bulan safar pada saat pasukan Usama bin Zaid diutus oleh Nabi SAW keluar dari Madinah. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Muaidah. Abu Muaidah ini adalah salah satu mantan budak Nabi SAW. Jadi silakan dengan Abu Muaidah maulan Nabi SAW. Orang ini seringkali menemani Nabi SAW di akhir hidupnya. Dan pada saat itu Nabi SAW sedang berdua dengannya dan dia meriwetkan hadith. Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya Nabi SAW berkata kepada aku di malam itu aku ingin mengunjungi kuburan baki. Kuburan para sahabat yang berada dekat masjid Nabi SAW yang sangat masyur dan kita dianjurkan untuk menziarai kuburan baki. Kalau kita sedang ada kerana Nabi SAW rutinkan menziarai baki ya seringkali dalam satu pekan dua kali. Dan ini malam beliau mautus pasukan Usama berkata kepada Abu Muaidah. Aku ingin mengunjungi kuburan baki dan memohon ampun kepada Allah untuk mereka. Dan ini juga keluar sunnah kita mendoakan agar orang yang sudah mati pada saat kita ziarah kubur agar diampuni dosa-dosanya. Pada saat tiba dibaki, Rasulullah SAW berdoa kebaikan dan rahmat untuk bangun dibaki serta memohon ampun untuk mereka. Lalu beliau berkata kepada Abu Muaidah. Artinya aku ini sebentar lagi akan mati. Gak ada yang memimpin umat ini. Maka masing-masing harus dengan akal sehatnya memimpin sesuai dengan hukum ini. Fitnah telah datang. Riwayat lain Nabi SAW naik atas sebuah batu lalu mengatakan Sungguh aku diperlihatkan fitnah-fitnah-fitnah berada di pintu-pintu rumah kalian di setiap rumah di Madinah. Lalu Nabi SAW menghadap ke arah kuburan baki, saya berkata Sungguh kegembiraan buat kalian. Syukur kalian mati. Lebih dulu. Karena fitnah telah datang. Artinya kalau kalian tidak meninggal, kemudian kalian hadapi fitnah-fitnah ini, seperti kasus terjadinya fitnah pembunuhan Uthman bin Affan, nanti pembunuhan Ali bin Abi Talib, terjadinya peperangan-peperangan di antara para sahabat, ada fitnah. Maka berita gembira buat kalian. Karena fitnah telah datang. Kalian sudah mendahului masalah itu. Lalu beliau berkata lagi kepada Abu Muaidah. Wahi Abu Muaidah, Sungguh aku telah diberi pilihan. Aku menguasai seluruh bumi dan perbendaharaannya. Lalu aku masuk surga dengan aku menemui Tuhanku dan aku masuk surga. Ini pilihan yang luar biasa. Artinya Nabi SAW dikasih pilihan pada malam itu, Jebir AS turun dibaki dan berkata, Tuhan Muhaim Muhammad, memberikan kepadamu kesempatan untuk hidup sampai hari kiamat. Tekal. Mati nanti tapi hari kiamat. Sekarang panjang-panjangkan umur kamu. Jadi bukan seribu tahun, bukan selamanya sampai hari kiamat. Jadi hari kiamat baru meninggal. Dan menguasai dunia jadi pemimpin. Serta seluruh perbendaharaannya, seluruh kekayaan dunia di tanganmu. Kamu Raja. Ada lagi yang bisa mengalahkan. Dikasih pilihan. Dan kalau mati masuk surga. Jadi dunia dan akhirat didapatkan. Dan sekarang kamu meninggal, lalu kamu akan bertemu dengan Tuhanmu dan masuk surga. Kata Nabi SAW, Sungguh wahai Abu Muhaidah, aku telah diberikan pilihan oleh Tuhan ku Allah, untuk memimpin bumi ini dan seluruh perbendaharaannya. Dan aku nanti masuk surga kalau aku meninggal, dengan aku bertemu dengan Tuhan ku meninggal sekarang, dan aku masuk surga. Dan ini pelajaran teman-teman sekarang. Bagaimana Nabi SAW tidak menginginkan dunia ini. Beliau dijanjikan akan jadi Raja, menguasai seluruh dunia dan hidup panjang umurnya, memimpin umat ini pun, kemudian juga mati masuk surga. Dan meninggal lalu bertemu dengan Allah. Maka Nabi SAW memilih untuk meninggal. Abu Muhaidah sempat berkata, Radhi Allah Anhu, Kalau begitu wahai utusan Allah, pilihlah kami. Jangan anda meninggal, biarkan anda memimpin kami. Maka Nabi SAW menjawab, Tidak wahai Abu Muhaidah, tidak sama sekali. Tetapi aku mendahulukan pertemuan dengan Tuhan ku dan surga. Jadi Nabi SAW mendahulukan akhirat. Ini pelajaran buat kita sebagai seorang Muslim. Seorang Muslim tidak perlu takut mati. Dia memang malah menunggu kematian. Karena kematian pintu menuju kepada kehidupan abadinya. Jadi jangan terbalik ikhwan dan akhwan sekalian. Rahimahni rahimahumullah. Karena kita kebanyakan terbawa dengan arus cinta dunia, ketakutan kalau kita meninggal. Enggak. Meninggal itu adalah pintu menuju kepada kehidupan abadi. Mati awal segalanya bagi setiap Muslim. Dan dia bukan akhir segalanya. Banyak orang menganggap kalau meninggal berarti akhir segalanya. Tidak. Justru awal segalanya. Karena akan abadi. Dan dia akan mendapatkan amal-amal sholat yang sudah berlaku. Dia juga akan mendapatkan dan janji Allah dan hidup abadi. Bertemu dengan Nabi SAW. Setelah bertemu dengan orang-orang sholat sebelum kita bertemu dengan para mana ikat. Yang melihat Tuhan-Nya. Allah Az-Zawajan. Dan itu harus melalui proses kematian dulu. Gak mungkin tidak. Kecuali kalau dia orang kafir, musyrik, ataupun orang munafik. Termasuk orang pasir. Kalau banyak maksiat juga ini bermasalah buat dia. Tapi dia masih bisa selamat nanti setelah dibersihkan dosa-dosanya di neraka. Tapi kalau orang musyrik, munafik, dan kafir. Ini adalah mati akhir segalanya buat dia. Karena ada lagi cara untuk memperbaiki kesalahan-kesalahannya. Kalau dia sudah meninggal. Maka pada saat itu Nabi SAW waktu mengatakan. Aku memilih Tuhanku dan surga. Setelah itu Nabi SAW balik bersama Abu Mweda. Begitu tiba di rumah Nabi SAW. Mulailah beliau merasakan sakit kepala. Dan beliau merasa sakit kepala yang luar biasa. Pada saat itu. Dan waktu masuk ke dalam rumah dalam hadis Bukhari Muslim dijelaskan. Maka Nabi SAW begitu masuk mengucapkan salam di rumah Aisyah. Aisyah pertama sekali melihat Nabi SAW mengatakan. Kepalaku sakit ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW tidak wahai Aisyah. Aku yang sebenarnya sedang sakit kepala. Maka Aisyah berkata wahai utusan Allah. Apakah anda juga merasakan sakit sebagaimana kami merasakannya? Kata Nabi SAW. Ya bahkan kami kalangan para Nabi merasakan dua kali lipat dari apa yang dirasakan oleh dua laki-laki di antara kalian. Jadi kalau misalnya demam. Demam kita itu 40 derajat itu sudah sangat panas. Maka Nabi SAW 80. Jadi dubel dari sakit itu. Dalam suari Wai Bukhari pernah ada seorang sahabat datang mengunjungi Nabi SAW di hari sakitnya beliau. Lalu memegang dahi Nabi SAW kena panasnya. Maka dia mengatakan aku tidak mampu untuk memegang dahi Nabi SAW kena panasnya. Lalu aku mengatakan ya Rasulullah. Sungguh anda telah bikin pada demam yang tidak normal. Tidak biasanya. Sangat luar biasa seperti api panasnya. Nah kata Nabi SAW benar. Karena kami akan diberikan cobaan dua kali dari yang diberikan cobaan kepada kalian. Para Nabi SAW maksudnya. Lalu sahabat ini bertanya ya Rasulullah. Bagaimana dengan apakah itu berarti anda dapat dubel pahala juga? Kata Nabi SAW. Iya kami akan mendapatkan itu. Lalu sahabat ini bertanya ya Rasulullah. Lalu siapakah orang yang paling berat cobaannya? Kata Nabi SAW para Nabi SAW. Lalu datang orang-orang beriman yang mendekati iman para Nabi. Lalu seterusnya seperti itu. Maka cobaan akan datang dengan kadar keimanan seseorang. Maka cobaan akan datang dengan kata Nabi SAW.